Kepulauan Riau, di mana penyelundupan lobster masih marak terjadi. Menjaga kelestariannya, petugas balai karantina melepaskan kembali ratusan lobster sitaan ke perairan. Merupakan hasil tangkapan ilegal, sekitar 300 ekor lobster ini menjadi barang sitaan balai karantina ikan Kepulauan Riau. Akhir pekan, penyelidikan atas kasusnya usai. Petugas pun mengembalikan lobster ke lautan. Pelepasan berlangsung di perairan Pulau Abang dan Pulau Hantu, Jepatan 6 Batam. Ditemukan di Pulau Abang Sukupang, ada yang dicurigakan. Tiga kardus muatan dari kapal tersebut, setelah diperiksa ada lobster di dalamnya. Nah, pada saat diperiksa dokumen bahwa lobster itu tidak dilengkapi dengan health certificate atau sertifikat kesehatan. Pelepasan bertujuan untuk menjaga kelestarian satwa laut ini. Populasi lobster di perairan Kepulauan Riau sendiri termasuk merosot drastis. Penyebabnya penangkapan liar juga karena rusaknya ekosistem. Tim Liputan melaporkan untuk NET.